Perekonomian Indonesia tengah berkembang pesat. Tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas semakin dibutuhkan. Siapkah kamu memasuki lapangan kerja yang semakin kompetitif? Science dan teknologi berperan penting bagi pembangunan bangsa. Namun, keterwakilan perempuan dalam bidang sains dan teknologi masih sangat rendah. Saat ini, jumlah murid perempuan di sekolah menengah kejuruan jurusan teknik pendingin dan tata udara, pemesinan, dan teknik kendaraan ringan masih sangat sedikit dibandingkan murid laki-laki. Perkenalkan, ini Oktidiani. Siswi kelas 12 jurusan teknik pemesinan SMK Negeri 1 Cibinong, Jawa Barat. Di jurusan ini, Oktidiani adalah satu-satunya murid perempuan di antara 65 orang murid laki-laki lho. Saya senang sekolah di SMK karena banyak praktek. Dan setelah lulus, saya gampang mendapatkan pekerjaan karena permintaan-permintaan dari perusahaan itu sangat tinggi. Mau tahu kisah sukses perempuan yang berkarir di bidang teknologi? Yuk kita kenalan dengan Kak Dani Sovina Sibuea. Di usianya yang masih muda, Kak Dani adalah satu-satunya teknisi perempuan pada level manajerial di PT Bintang Kosmos, perusahaan yang memegang merek mobil Mercedes-Benz di Indonesia. Belajar di institusi kejuruan itu membiasakan saya untuk lebih bertanggung jawab dan mandiri. Hal tersebut sangatlah baik karena dapat membangun image yang baik pada perusahaan. Ketika saya bekerja, saya sangat merasa dihargai karena kompetensi, skill, dan pasien yang saya miliki. Kak Dani juga melatih siswa SMK yang sedang PKL di tempatnya bekerja. Pantang menyerah kalau jadi perempuan! Di bidang teknik lautan, Ibu Arief Nurhayati, guru jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan di SMK Negeri 1 Jepara, mengungkapkan bahwa masih banyak orang tua murid yang keberatan melepas anaknya berlayar. Padahal dukungan orang tua sangatlah penting. Isu maritim di pemerintah Indonesia saat ini sangat penting. Karena Indonesia adalah negara maritim, maka memerlukan tenaga ahli di bidang maritim baik laki-laki maupun perempuan. Taukah kamu kalau teknik peningin dan tata udara termasuk jurusan yang masih membutuhkan banyak tenaga ahli? Sayangnya jumlah murid perempuan di jurusan ini masih sangat sedikit. Salah satunya, WIDIA, menurut kelas 12 di SMKN Manggulang, Jawa Tengah. Saya tertarik tentang jurusan yang sekarang ini yaitu listrik pendingin dan tata udara, dikarenakan peluang kerjanya itu mendukung tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa bahkan di luar negeri. Jangan takut dengar kata teknik, jangan percaya omongan orang tentang beratnya jurusan teknik. Teknik itu menarik sekali. Banyak perusahaan terkemuka membutuhkan tenaga terampil di bidang ini. Salah satunya adalah Speros Indonesia, perusahaan terkemuka di bidang air conditioner bis dengan reputasi internasional. Semua harus diberi kesempatan yang sama dalam berkarir dan berkompetisi secara fair. Ini membutuhkan karena perusahaan akan mendapatkan karyawan yang berkompetensi. Kita membutuhkan anak-anak Indonesia yang terampil menguasai sains dan teknologi, mencintainya dan mengembangkannya. Karena itu saya mengundang kepada teman-teman semua, adik-adik muda, lulus SMP, masuk ke SMK, belajar sains dan teknologi untuk kemajuan bangsa kita. Jadi, jangan ragu lagi untuk belajar dan berkarya di bidang sains dan teknologi. Siapkan dirimu menyongsong masa depan yang cerah. Sampai jumpa di video selanjutnya.